Profil Jessica Rindrada, transgender yang ingin kembali jadi laki-laki usai pulang umroh Nama Jessica Rindrada tengah menjadi bahan perbincangan publik Ia adalah seorang transgender yang baru-baru ingin melakukan ibadah umroh Keputusannya untuk beribadah umroh itu menuai banyak pro dan kontrak Ditambah lagi ia mengenakan pakaian ihram laki-laki selama berada di tanah suci Menariknya, usai pulang dari tanah suci Jessica mengaku ingin kembali ke kontrak awalnya Ia berencana untuk kembali ke identitas awalnya yaitu seorang laki-laki Lantas seperti apa profil dari Jessica Rindrada ini? Apa pekerjaan dan seperti apa kisahnya menjadi seorang transgender hingga ingin kembali menjadi laki-laki? Simak selengkapnya disini Siapa Jessica Rindrada? Jessica Rindrada adalah nama yang digunakannya sejak menjadi transgender Ia memiliki nama asli yang jauh berbeda yaitu Bagas Ramathia Bagas alias Jessica diketahui lahir pada tahun 1998 Meski tanggal lahirnya tidak diketahui, kini usianya menginjak 25 tahun Untuk karir, ia memutuskan terjun ke dunia modeling Bakatnya tersebut bisa dilihat dari beragam unggahannya di Instagram Selain menjadi model, Jessica juga aktif menjadi brand ambasador dari beberapa produk Ia bekerja sama dengan merek skincare hingga fashion lokal Awal mula menjadi transgender Hal yang menarik dari Jessica Rindrada lainnya ada pada kisahnya menjadi transgender Konon, ia sudah berasa berbeda sejak masih muda Kemudian pada 2015 menjadi momen yang penting baginya Pasalnya, pada tahun tersebut ia memberanikan diri untuk melakukan terapi hormon Selain terapi hormon untuk menjadi seperti perempuan Jessica Rindrada juga melakukan operasi plastik di beberapa bagian tubuhnya Semuanya dilakukannya demi mendapatkan penampilan yang dianggapnya sesuai dengan identitas yang ia rasakan Transisi itu, aku mulai hormon terapi tahun 2015 Minum obat, suntuk hormon Kata Jessica dalam YouTube Kinos Gina Ingin kembali menjadi laki-laki Pada 2023, Jessica Rindrada memutuskan untuk pergi ke Tanah Suci Yang melakukan ibadah umroh dengan kedua orang tuanya Saat menjalani ibadah tersebut, ia memilih untuk mengenakan pakaian iram laki-laki Hal itu membuat beberapa orang di sana menjadi curiga Usai menjalankan ibadah umroh, ia mengaku ingin kembali ke identitas yang sebelumnya yaitu sebagai laki-laki Ia juga ingin kembali ke Tanah Suci untuk umroh lagi namun sebagai laki-laki Pulau sudah sampai rumah kaya kokangen ya, pengen ke sana umroh lagi Tapi dalam keadaan yang jangan seperti ini, sudah berubah menjadi laki-laki, imbunya Namun belakangan banyak yang menganggap pernyataan Jessica ingin kembali menjadi laki-laki hanya sebatas konten Pasalnya hingga kini Jessica terlihat masih nyaman dengan penampilannya sebagai perempuan Terima kasih telah menonton!